Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasang kekasih di Sumedang jadi korban begal. Usai menonton final leg kedua Liga 1 BRI. Satu orang terluka akibat senjata tajam. Juragan Dodol di Garut, curi harta benda tetangganya sendiri untuk belikan sang istri perhiasat. Harga bawang bombay di Bogor tak masuk akal. Harganya kini menyentuh Rp80.000 per kilogram, naik 100% lebih. Pasang kekasih di Sumedang menjadi korban begal. Usai menonton final leg kedua Liga 1 antara Persib Bandung melawan Madura United. Kekasih pria sempat melawan para pelaku namun akhirnya amruk karena disabat senjata tajam. Pemuda bernama Ade Kusnadi masih dirawat di rumah sakit umum daerah Sumedang akibat luka sabatan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Ade menjadi korban aksi keji kawanan begal pada Jumat malam lalu. Korban meliterior serius pada bagian kepala dan tubuhnya. Peristiwa terjadi saat korban menonton barang final leg kedua Liga 1 di alun-alun Sumedang Jumat sore. Dalam perjalanan pulang ke daerah Surian, korban bersama kekasihnya di begal kawanan begal di kawasan Awilega, kecamatan Tanjung Kerta. Kawanan pelaku memepet lalu menerang kedua korban sehingga terjatuh. Korban Ade sempat berupaya melawan mempertahankan sepeda motornya. Namun ia akhirnya tumbang akibat disabat senjata tajam pelaku. Sementara kekasih korban selamat. Kejadiannya di Cibutarangat, desa Awilega. Ini anak bapak waktu itu lagi ngapain? Lagi mau pulang. Habis? Habis Nobar. Habis Nobar dari Sumedang. Terus yang diambil apa aja pak? Motor. Motornya baru. Berdua apa sama siapa waktu kejadian? Berdua. Berdua aja. Berdua. Keluarga sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Agung Gudawan melaporkan dari Sumedang. Seorang juragan dodol di Garut. Kedapatan mencuri uang jutaan rupiah dan ponsel milik tetangganya. Pelaku menghabiskan uang curian dengan membeli perhiasan untuk istrinya. Pemilik toko ini dengan leluasa memasuki rumah tetangganya. Di kampung Pajagalan, kelurahan Suka Menteri Kejamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku memanfaatkan kelengahan tetangganya yang lupa mengunci pintu rumah. Pelaku kemudian menggasak uang tunai jutaan rupiah dan tiga buah ponsel. Berdasarkan petunjuk rekaman kamera pengawas, polisi dengan mudah meringkus pelaku bernama Ana yang sudah berusia lanjut. Ana sebenarnya tidak perlu mencuri karena dikenal sebagai juragan tokododol di kampungnya. Namun Ana berdalih ingin membelikan perhiasan untuk istrinya. Ternyata bukan kali ini saja Ana mencuri. Sebelumnya ia sempat mencuri di rumah saudaranya dan juga ditangkap polisi tahun 1990 lalu. Juga mengakui bahwa dia masuk ke rumah pakor itu, korban ini, karena keadaan rumah tidak dikunci, dia masuk begitu mengambil beberapa barang, antaranya HP, uang, dan diamankan. Terus katanya uangannya juga di tetangga-tetangga di daerah sana juga yang si pencuriannya? Iya, si pencuriannya juga. Dari tahun 1990 juga dia sudah melakukan di daerah situ juga. Ini sudah pernah ditahan juga di LP, sudah putusan, nah ini melakukan kembali. Nah untuk saat ini dia sudah ada sekitar dua rumah, dua rumah bertiga. Uangnya dibelikan untuk apa itu? Nah kita tanya juga itu uangnya dibelikan cincin, perak, tapi dari perak, dari bagian kalung. Polisi menyita tiga ponsel korban dan uang tunai yang belum sempat dibelanjakan pelaku. Jako Setiabudi melaporkan dari Garut. Pelaku curanmor yang telah mencuri puluhan motor di Sukabumi akhirnya ditangkap polisi. Tersangka ditangkap setelah polisi menciduk rekannya yang kini sudah mendekam di lapas warung Kiara. Sebanyak 21 unit motor ini bukti kejahatan Hendrik alias Payang selama satu bulan terakhir. Payang merupakan residivis curanmor yang kembali berulah dan berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Lengkong. Penangkapan Payang hasil dari pengembangan kasus setelah sebelumnya rekan Payang ditangkap terlebih dahulu oleh polisi. Dari hasil penyelidikan, tersangka tidak hanya beroperasi di wilayah Sukabumi, tetapi juga beroperasi di wilayah lain. Dari penangkapan tersebut, kami lakukan pengembangan. Kami dapati ada 21 motor yang merupakan hasil kejahatan dari kejadian tidak hanya di Sukabumi, tapi juga ada di wilayah Borgor. Beberapa masih coba kami identifikasi, baik jenis sendaraan, tempat, kejadian, nanti korelasinya akan kepada orang-orang yang diperugikan. Polisi saat ini masih mendalami komplotan pencurian sepeda motor, karena diduga masih ada pelaku lain. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Ratusan anggota geng motor BSC secara resmi membubarkan diri. Deklarasi pembubaran diri dilakukan setelah petugas gabungan menangkap 266 anggota geng motor tersebut saat berulah di jalan. Pembubaran geng motor BSC langsung dideklarasikan oleh ketuanya bernama Badar di Mako, Polrestasik, Malaya. Pembubaran ini juga disaksikan langsung oleh orang tua dari anggota geng motor tersebut. Geng motor yang selama ini membuat keonaran di Tasik, Malaya memubarkan diri setelah petugas gabungan dari polisi, TNI, dan Satwa PP menangkap 266 anggota mereka saat berulah di jalan Hazat Mustafa. Dari jumlah tersebut, 150 anggota diantaranya masih pelajar. Setelah ditangkap ratusan anggota geng motor kemudian didata, jika ada yang terbukti melakukan tindak kejahatan, mereka akan diproses secara hukum. Kita amankan dengan hasil sebanyak 266 pemuda dan pemudi dengan kategori 266 perempuan dan 150 kategori masih pelajar. Terkait ketua kelompok geng maupun koordinator wilayah, kami juga melakukan pemeriksaan. Ada indikasi bidana, kita akan diproses. Tapi kalau untuk anak-anaknya seperti apa Pak? Untuk anak-anaknya tentunya kami juga melakukan pembinaan juga. Dilihat dari apakah itu ada unsur bidana atau tidak. Bagi para pelajar, mereka diserahkan langsung kepada orang tua untuk dibina. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Malaya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Juragan J. Dodol di Garut. Curi harta benda tetangganya sendiri untuk belikan sang istri perhiasan. Harga bawang bombay di Bogor tak masuk akal. Kini menyentuh Rp80.000 per kilogram, naik 100% lebih. Berebut hasil bumi. Cara warga merayakan hari jadi kota Bogor.